Bisa nggak gedein bayi di The Sims Mobile? Gimana caranya gedein bayi di The Sims Mobile? Nah ini dia pertanyaan yang sering banget kalian tanyain, apalagi di video yang cara menikah di The Sims Mobile yang saya upload beberapa minggu yang lalu. Nah di video ini saya akan menepati janji saya, sorry banget videonya telat banget diunggah. Oke, untuk membesarkan bayi di The Sims Mobile itu, kalau untuk cari bayi sebenarnya kita nggak perlu ngapa-ngapain juga. Biasanya dia beberapa hari bakalan tumbuh dengan ada tanda kayak gininya ya. Ada tanda kue ulang tahun ya, nah disini kita bisa ada pilihan Let's Do It atau White or White Longer yaitu, kalau misalkan Let's Do It itu nanti berubah langsung bayinya jadi toddler, tapi kalau misalkan White or White or White Longer itu masih tetap bayi dan biasanya besok sih baru ada tanda kue ulang tahun gitu dan kita bisa jadiin toddler. Jadi untuk age up atau membesarkan bayi itu kalian harus sering-sering melakukan social event, tapi untuk bayi ini sih biasanya beberapa hari juga udah tumbuh sendiri, jadi kita bisa langsung aja Let's Do It. Nah, ketika udah jadi toddler gini, biasanya nih kalau misalkan kalian nggak melakukan social event sama dia, itu toddlernya itu stuck sampai toddler aja nggak bakalan tunggu tubuh boyah. Sama aja seperti sim dewasa, kalau misalkan kalian sering melakukan aktivitas ya kayak gini, seperti contohnya sim saya lagi dua ini, ini ada tanda kue ulang tahun, kita bisa retire atau no right now. Kalau retire itu kita nggak bakalan bisa lagi kontrol simnya, tapi mereka bakalan ada masih di tahun, berhubung saya anaknya masih toddler, jadi nggak bakalan bikin sim saya tua, jadi klik not right now, ini juga. Kalau ini, kalau ini bisa pilih trade dulu, jadi belum ini ya, jadi belum tua. Nah, kita bisa sering-sering melakukan social event kayak gini, yang warna pink ini, kita tinggal type aja, sim toddlernya, kita bisa start event, kita jalanin. Saya selesaikan dulu eventnya. Nah, kalau misalkan sering-sering social event kayak gitu, itu simnya bakalan suruh pilih trade terus, nanti jadi gede. Nah, setelah gede, itu simnya kita bisa kontrol, tapi harus nunggu jadi sim dewasa, jadi kalau misalkan masih anak-anak dan remaja itu nggak bisa. Untuk bisa dikontrol, nanti saya akan buatkan video tutorial berikutnya, sekarang kita fokus dulu tutorial gimana caranya gedein toddler atau bayi. Jadi ya gitu, kalian harus sering-sering social event kayak gitu, tapi kalau misalkan sekarang kan lagi cooldown, kalian bisa lakukan itu di kemudian hari, besoknya gitu. Saya akan kembali esok hari, kalau misalkan social eventnya udah tersedia, nanti kita lihat berapa hari sih toddler ini bisa tumbuh jadi anak-anak. Oke guys, ini merupakan hari ketiga setelah sim bayi saya menjadi toddler. Sekarang kita langsung aja bisa social eventnya. Oh, ternyata nggak guys. Ternyata di hari ketiga, toddler saya udah bisa jadi kid, udah bisa jadi anak-anak ya. Jadi, ketika ada tanda kayak gitu, ulang tahun kita di-tab, habis itu kita let's do it. Kalau misalkan kalian mau jadi tetap toddler, kalian bisa pilih yang why to why longer. Kita langsung aja let's do it. Oke, sim saya udah jadi kid sekarang ya. Jadi, pokoknya kalian harus jalanin social eventnya sering-sering, berarti saya cuma 2 hari jalanin social event sama toddler saya, dan toddler saya udah jadi kid di hari ketiga. Jadi, tutorialnya segitu dulu guys. Untuk berikutnya, saya akan bikin tutorial gimana caranya sim anak bisa kita kontrol. Karena ini kan belum bisa kita kontrol ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan merasa terbantu dengan video ini. Subscribe channel ini, bantu channel ini berkembang. Supaya saya tetap semangat untuk memberikan konten-konten yang terbaik untuk kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya.